Bapak sebagai ketua komando aksi di Kabupaten Deli Serdang dan Bapak juga bertanggung jawab atas pembunuhan yang begitu besar kan waktu itu. Tau masyarakat sini kalau Bapak sebagai komando aksi tau. Kan gini Pak, aku abang saya dibunuh itu Pak. Tapi berhubung karena pembunuhan ini dibawah komando Bapak. Bukan kita juga. Kan Bapak yang bertanggung jawab karena Bapak sebagai ketua komando aksi pada waktu itu. Komando aksi ini banyak. Bukan satu aja komando aksi ini. Iya tapi Bapak kan ketua umum waktu itu kan. Ketua umum komando aksi. Komando aksi ini sudah rakyat bersama Adri. Dan ini masih ada atasan. dan ini dilindungi oleh pemerintah. Kan itu. Jadi kalau Adri bilang saya bertanggung jawab. Jauh kali cuman. Setiap beberapa orang pembunuh itu yang saya jumpain. Mereka tidak merasa bertanggung jawab. sehat oke? Terima kasih.